Media sosial di Palembang diramaikan dengan video calon penumpang pesawat di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang yang marah karena hasil tes antigen dirinya dinyatakan positif. Tes tersebut ia lakukan di fasilitas tes di bandara. Pria tersebut protes karena dari tes antigen yang ia lakukan di tempat lain hasilnya justru negatif. Hasil tes negatif tersebut ia tunjukkan ke petugas tes antigen di bandara. Informasi yang dihimpun, kejadian ini terjadi pada 30 Mei 2020 pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Sementara pihak Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II menyebut, terjadi kesalahan penginputan hasil dari petugas Farmalab dan saat itu sistem jaringan tengah tidak stabil. Pihak bandara juga sudah melakukan konfirmasi pada manajemen Farmalab dan calon penumpang yang melakukan pemeriksaan antigen. Manajemen Farmalab juga sudah meminta maaf pada calon penumpang atas kejadian tersebut. Sesuai ketentuan yang berlaku, saat ini petugas terkait telah dinonaktifkan untuk kepentingan investigasi dan evaluasi atas pelayanan. Saya juga langsung menelepon customer untuk melakukan komunikasi, melakukan konfirmasi yang terjadi dan kami meminta maaf atas kejadian ini karena memang ini di wilayah terjadi di wilayah bandara dan ini akan kami tidak lanjuti dengan tegas sesuai ketentuan yang berlaku dan saat ini petugas kita nonaktifkan untuk proses investigasi dan evaluasi atas kinerja dan pelayanan Farmalab saat ini. Pihak bandara meminta masyarakat untuk memeriksa kembali atau mengkonfirmasi ulang hasil antigen yang positif pada petugas. Sesuai ketentuan, calon penumpang dengan hasil tes antigen positif akan diarahkan melakukan pemeriksaan tes WPCR. M. Rizki Nurmizan, KompasTV, Malembang